HUTAN LEUSER Hutan Leuser, sebuah kawasan konservasi habitat bagi berbagai satwa yang terletak di dua provinsi, yaitu Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Membentang seluas 2,6 juta hektare, hutan ini seakan menjadi rumah dari berbagai jenis flora dan fauna. Salah satunya adalah badak Sumatera. Namun, keberadaannya terancam punah seiring dengan meningkatnya angka kerusakan hutan akibat penembakan pohon. Rudi Putra, seorang pemuda asal Seruai Provinsi Aceh, menjadi pelopor penyelamatan kerusakan kawasan hutan Leuser. Berawal dari terjadinya musibah banjir yang kerap kali menipa desanya, Rudi tergerak untuk mengembalikan kelestarian hutan. Dari niat sederhananya, Rudi kemudian tergerak untuk menyelamatkan satwa langka, badak Sumatera. Ia lantas menggalakkan patroli untuk keselamatan badak di hutan Leuser. Indonesia Morning Show selalu berupaya untuk menghadirkan sosok yang inspiratif setiap harinya. Dan tepat di hari lingkungan hidup sedunia, kami akan menghadirkan seorang penggiat lingkungan hidup yang terkenal untuk menyelamatkan satwa, khususnya badak yang ada di ekosistem Leuser. Selamat pagi kepada Mas Rudi Putra. Selamat pagi, Mas. Selamat hari lingkungan hidup dulu. Sebagai penggiat lingkungan pasti hari ini kan hari penting untuk Anda. Nah, kita tahu kalau Mas Rudi ini sudah menyelamatkan badak, sudah dalam hidupnya dari tahun 2000 ya, Mas. Itu boleh dicatakan awalnya, Mas, kenapa sih memilih badak untuk diselamatkan? Iya, badak ini satwa yang sangat unik. Berbeda dengan gajah, harimau. Kalau badak, eh kalau gajah dan harimau, kita bisa temukan di banyak tempat, di dekat-dekat dengan kampung, bahkan sering menimbulkan konflik. Harimau menyerang manusia, ternak, gajah juga makan tanaman pertanian. Tapi kalau badak, tidak pernah. Jadi mereka memang benar-benar satwa yang sangat pemalu, sangat tersembunyi, dan membutuhkan habitat yang memang sangat-sangat aman. Nah, ini sangat unik untuk badak Sumatera. Jadi dikatakan tuh rhino is the most endangered species in Indonesia. Benar ya ada yang katakan begitu? Iya, bukan hanya di Indonesia, tapi di dunia. Karena kalau badak Sumatera, populasinya di bawah 200 individu sekarang. Mungkin sekitar 100, lebih sedikit gitu. Kalau di tempat konservasinya, Mas, kita tahu kan badak juga punya tempat sendiri di ujung kulon. Apa sih yang sebenarnya sudah dikontribusikan di ujung kulon itu untuk populasi badak sendiri? Nah, ini ada dua. Kalau badak di ujung kulon itu badak Jawa. Nah, berbeda spesies dengan badak Sumatera. Jadi kalau badak di ujung kulon itu sudah sangat kecil sekali wilayahnya, dan populasi juga sangat kritis, kurang dari 60 individu. Tapi di sana juga ada tim yang melindungi, yang berproteksi untuk badak Jawa. Kalau yang di Loser? Di Loser juga seperti itu. Bagaimana caranya, Mas Rudy, untuk bisa menyelamatkan badak-badak yang cenderung terus berkurang? Nah, di Loser kita membentuk sekarang 8 tim, terdiri dari masyarakat lokal yang kita latih, untuk melakukan patroli di habitat-habitat badak, mana wilayah-wilayah yang sangat penting untuk badak. Jadi tugas mereka tiap hari berjalan di hutan-hutan itu, dan berpindah-pindah camp, jadi selama satu bulan minimum itu 15 hari. Empat orang per tim itu berjalan terus untuk mencegah orang masuk ke habitat badak, untuk berburu badak, bahkan untuk mengambil ikan atau apa. Itu kita larang, tapi dengan cara-cara yang sopan, sehingga orang tidak tersinggung dan mereka respect dengan tim kita. Dan hasilnya sampai saat ini seperti apa? Karena kita tahu kan di Loser, Mas Rudy ini tidak hanya menyelamatkan badak, tetapi menyelamatkan satu ekosistemnya, kan? Ya, nah hasilnya kalau untuk badak sekarang di Loser dapat kita keren tidak ada perburuan yang sukses. Jadi ada upaya untuk berburu, tapi kita cepat kita antisipasi dan tidak ada badak yang berhasil diburu. Apa sih sebenarnya yang dicari selain mungkin ya culanya ya kalau dari para pemburu itu? Memang yang dicari hanya culanya. Hanya culanya saja. Jadi biasanya culanya diambil dan dia dibiarkan mati? Dia iya, untuk mendapat culanya itu dia badaknya harus dibunuh dengan pasang perangkap. Atau ya seperti perangkap itu, nanti perangkap itu akan mengenai badak, lalu sampai berapa hari itu badak baru mati. Jadi mereka akan ikuti badak yang berdarah ini atau luka ini atau terjerat. Sampai kemudian ketika sudah temukan bangkainya, mereka potong culanya dan jual. Apa sih sebenarnya sesuatu yang ada di balik cula badak itu sampai segitu orang begitu kejamnya ya? Tegak untuk membunuh badak demi cula? Ini hanya mitos sebenarnya. Karena cula itu sama seperti kuku. Nah, dia akan tumbuh dan orang memitoskan kalau cula badak itu berkasiat untuk obat atau macam-macam. Tapi sebenarnya tidak ada bukti. Untuk keperkasaan saya pernah dengar itu seperti itu. Iya, tidak ada bukti ilmiah untuk itu. Tapi ada nggak sih Mas satu kejadian yang benar-benar menjadi membekas gitu di Mas Rudi ketika menyelamatkan badak ini? Iya, yang membekas itu banyak sebenarnya karena 14 tahun bersama tim itu banyak pengalaman yang lucu, yang sedih, yang suka duka. Contohnya ketika kami pertama sekali saya bertemu dengan badak itu, kita lari. Takut. Takut. Padahal badak tidak menyerang manusia. Jadi ketika kita sudah lari, berbalik begitu baru sadar. Wah, kenapa kita lari gitu. Jadi kita balik, ambil kamera, mau foto, mau ngejar. Dan lucunya itu ada teman kami karena juga panik. Dia memanjat pohon yang sangat kecil sebenarnya. Tidak cukup untuk menopang tubuhnya. Jadi patah? Ya hampir. Doyong gitu ya. Dan kita tertawa waktu itu, menyetawakan teman ini. Kami dengar juga katanya ada dokumentasi yang Mas Rudi sudah siapkan ini, seputar pengalaman unik nih bersama binatang-binatang. Ada beruang, kemudian ada golden cat, dan lain sebagainya. Benar? Iya. Jadi kita juga di beberapa tempat, kita memasang kamera trap, kamera otomatis, untuk menangkap gambar-gambar badak. Kita mau lihat bagaimana perkembangannya itu. Karena dia pemalu tadi. Iya untuk itu, karena kita tidak mungkin bertemu dengan sangat kecil sekali. Saya dalam selama 14 tahun itu hanya satu kali berjumpa dengan jarak yang dekat, kemudian satu kali yang agak sedikit jauh. Jadi sangat sulit untuk bertemu dengan ini, maka kita perlu alat yang bisa memoto-otomatis. Memantau mereka. Memantau, iya. Dan selain badak, kita dapat juga satwa-satwa yang lain, yang kadang membuat memori itu habis, seperti beruk, seperti manusia bergaya di depan. Oh iya? Mungkin apa kita bisa untuk melihat dokumentasinya itu? Boleh. Baik, kita coba lihat sama-sama. Coba kita lihat. Di layar samping. Ya. Masih menunggu. Nanti tolong diceritain ya, Mas, ya. Ini dari semuanya itu, dari komentasi ini, mana yang paling berkesan? Apa yang paling, Mas, nggak bisa lupain itu? Ya, banyak. Tapi yang gajah itu juga sangat unik. Karena gajah sangat tidak suka diterganggu dengan kamera. Jadi kalau dulu kita menggunakan kamera yang pakai flash, ada cahaya, itu biasanya dirusak sama dia. Dia banting atau dia... Oh, ini kita lihat gajahnya di belakang. Nah, ini nanti dia akan putar kamera itu. Ya, oke. Nah, ini dia lagi. Nah, ini sebenarnya kita menggunakan untuk menangkap sakwa kecil, seperti kucing-kucing. Tapi kelihatan... Tapi mereka tahu ya, ditaruh kamera di situ ya, Mas. Nah, seperti ini. Nanti dia akan goyang, dia putar kamera itu, dia geser sedikit, gitu. Nah, seperti itu. Dengan menggunakan belalainya. Kamera apa yang digunakan, Mas? Maksudnya memang kamera seperti handicam, begini? Tidak, kamera kecil yang kita letakkan di pohon, jadi setinggi tergantung spesiesnya, yang mau target. Jadi, letakkan secara otomatis dengan baterai. Nanti dia akan merekam dengan imprared. Jadi, ketika imprared... Jadi, terlihat ya? Ya, dia akan merekam secara otomatis. Oke. Itu tadi mengenai gajah. Ada juga golden cat, Mas. Golden cat? Mau lihat golden cat seperti apa, nih, kira-kira? Kita lihat sama-sama mengenai golden cat-nya. Nah, ini... Golden cat. Oh! Iya. Nah, ini juga spesies yang sudah sangat langka. Jadi, jenis-jenis seperti kucing. Dan masih banyak di... Delucer masih terdapat di sana. Dan juga kita... Sudah banyak, nih, yang memang dilakukan oleh Mas Rudy. Dan akhirnya, Mas Rudy memenangkan Goldman Prize. Nah, boleh ceritakan, gimana sih saat itu rasanya sampai mendapatkan penghargaan internasional seperti ini, Mas? Iya, sebenarnya penghargaan bukan tujuan. Dan saya sebenarnya ketika dihubungi sebagai... Bukan pemenang, penerima. Penerima. Award ini, saya tidak percaya. Saya pikir ini hanya telpon penipuan, karena kan banyak sekali SMS atau apa, Anda memenangkan ini. Jadi, saya pikir tidak benar. Jadi, saya ajak bercanda saja waktu mereka telpon. Itu sangat pagi sekali, jam 4, jam setengah 5 pagi. Waktu di Aceh, ya? Waktu, iya. Jadi, saya pikirnya tidak benar ini. Dan kemudian, saya bawa mereka bercanda saja. Lalu, beberapa hari kemudian masuk email. Dan email itu masih menyebutkan, konfidensial, tidak boleh dipublikasikan ke siapa-siapa. Jadi, saya pikir, wah ini benar nih penipuan. Baru deg-degan di situ. Tapi, kemudian mereka minta waktu lagi untuk telpon. Jadi, saya beri waktu. Baru mereka jelaskan secara gampang, baru kemudian saya percaya ini benar. Jadi, Anda diundang ke sana? Iya. Langsung di bulan April yang lalu. April. Untuk kategori apa tuh, Mas? Mereka memilih setiap tahun 6 orang di 6 region di seluruh dunia. Saya mewakili Indonesia, negara-negara kepulauan. Indonesia masuk negara kepulauan. Jadi, kategorinya itu sebagai dapat sebenarnya bukan penyelamat. Tapi pekerja konservasi yang mungkin memberi kontribusi ke ini. Saya sebenarnya tidak begitu. Tapi bagi mereka, karena dua faktor. Pertama, badak. Kemudian menyelamatkan habitat satwa liar di Leuser. Dan Mas Rudy juga mendapatkan hadiah sebesar 1,75 miliar rupiah. Iya. Dan saat ini, boleh ditanya, Mas. Ini diwujudkan, hadiahnya kan diberikan. Ini untuk apa, Mas, akhirnya? Iya, kami saat ini NGO kecil di Aceh, Forum Konservasi Leuser, itu baru setahun berdiri. Dan kita fokus di proteksi satwa liar, seluruh satwa liar. Kemudian riset, mengelola stasiun-stasiun riset. Tapi belum berjalan, karena masih keterbatasan dana. Juga monitoring lainnya. Jadi, dana ini akan saya gunakan untuk melanjutkan kegiatan-kegiatan konservasi. Karena ini sangat penting bagi kami, agar bisa menyelamatkan Leuser. Tujuan terakhirnya apa itu, Mas? Leuser sangat penting untuk masyarakat Aceh. Karena 4 juta penduduk di sekitar Aceh dan Sumatera Utara, itu menggantungkan hidupnya di Leuser. Karena Leuser adalah sumber air utama untuk masyarakat di sana, untuk industri, untuk pertanian. Tujuan akhirnya adalah menyelamatkan Leuser untuk masyarakat. Jadi, sebenarnya spesies itu hanyalah simbol. Tapi yang paling penting adalah menyelamatkan hutan untuk masyarakat. Bagaimana Anda berupaya untuk bisa menyelamatkan hutan bagi masyarakat? Tapi di sisi yang lain, ada tantangan dari para pengusaha yang hendak merubah fungsi dari hutan menjadi mungkin kekebun sawit dan lain sebagainya? Iya, itu memang jadi masalah di Leuser saat ini dan banyak kawasan-kawasan konservasi di Indonesia. Tapi itu adalah tantangan. Kita harus menyadarkan pengusaha, masyarakat, pemerintah, bahwasannya hutan sangat penting. Bukan hanya dilihat dari segi ekonomi, tapi untuk kelanjutan kehidupan bangsa. Sebab kalau bangsa kita kehilangan air, kekurangan sumber daya air, atau tidak memanage air dengan baik, kita akan kehilangan generasi. Banyak banjir menyebabkan banyak sekali kerusakan. Mungkin ekonomi Indonesia ke depan masih bisa akan membangun berapapun rumah yang akan rusak, tapi tidak akan pernah bisa mengganti nyawa orang yang hilang, keluarga yang hilang karena banjir, atau nilai dari anak-anak yang tidak bisa sekolah karena ilmu tidak pernah bisa dibeli dengan berapapun banyak uang. Jadi dengan menyelamatkan lingkungan, kita menyelamatkan masa depan bangsa. Luar biasa. Terakhir ajakan Mas, ini kan hari lingkungan hidup. Bisa nggak Mas Rudi mengajak kita untuk benar-benar merayakan lingkungan kita yang memang harus dijaga selalu? Ya, menyelamatkan lingkungan itu banyak caranya. Bukan hanya dengan melakukan seperti yang kami lakukan sebagai aktivis lingkungan, tapi bisa memulai dengan diri sendiri. Dengan menghemat air, menghemat kertas, dan banyak-banyak hal lainnya. Nah, itu yang bisa dilakukan secara pribadi. Kemudian dalam komunitas masyarakat, kita juga harus peduli dengan lingkungan kita sekitar. Kita tidak bisa membiarkan kerusakan lingkungan itu, walaupun itu bukan urusan kita. Kita bisa menanyakan kepada pemerintah, atau membantu pemerintah. Dan bagi pemerintah sendiri, itu seharusnya harus memfokuskan pembangunan Indonesia itu berdasarkan dari keselamatan, kelestarian lingkungan hidup. Karena itu sangat-sangat penting untuk kita. Baik. Berarti-berarti pilih Presiden yang memang peduli dengan lingkungan hidup. Itu wajib, pasti. Sudah ada, tapi Mas ini yang dibidik-bidik ya? Iya, mungkin. Oh, mungkin. Oke, baik. Terima kasih, Mas Dini. Terima kasih telah telah hadir di Indonesia Morning Show. Dan kita juga...